Intro Ya tadi pasti pada penasaran kan siapa yang dibilang sama Jaskia Gotik Seseorang itu yang love, love itu Ya udah nih gue buka di publik ya Sebenernya gue Gak apa keren kali Jaskia Gotik Regen Jaskia Gotik Regen, salah lu Apa? Jaskia Gotik Regen Deket gue melar dong kalau gitu isinya minyak Iya deket lu melar, kalau di random semaleman Oke selamat malam, eh selamat malam selamat sore semuanya Drogi depan cewek ini emang Ya Karena disini tuh ada penyanyi dangdut favorit gue Disini tuh ada, ada Mbak Jaskia Gotik Ayu Ting Ting, Cupi Cupita, Boyen Itu tuh empat penyanyi dangdut favorit gue gitu Nah tuh gilat loh Bener mbak ya Allah Dan, dan cara menikmati keempat penyanyi dangdut itu caranya tuh beda-beda Kalo Jaskia Gotik sama Ayu Ting Ting Cara menikmatnya didengar lagu-lagunya Emang Jaskia Gotik sama Ayu Ting Ting tuh paling enak didengar Ya kan? Cupi Cupita paling enak diliat Ya kan? Diliat, diliat video klipnya gitu Sampil didengar Nah kalo Boyen paling enak ditinggal Cintamu bosan, lagu apa ini? Langsung pergi gitu Parah lo Tapi ga, tapi jujur ya Kempat penyanyi dangdut ini tuh suaranya merdu-merdu bagus-bagus Harus diakuin coy Makanya bisa jadi penyanyi dangdut ya kan? Makanya nih gue punya saran sedikit buat pemerintah Biar macet itu ga bosenin Kalo bisa tuh suara klakson tuh pake suara musik dangdut gitu Iya, jadi enak ya kan? Orang juga macet terhibur gitu Misalnya lagi macet, tiba-tiba suara klakson Biasanya suara klakson, tin tin ini ga diganti Pas macet di klakson Eh pa ijo pa ijo lelari Itu bojone Makasih ya udah banguin lagi gue sama aku Iya, tapi habis itu supir truk bukannya jalan malahan turun nyawer ya kan gak jadi jalan-jalan juga akhirnya kan tapi gue bener ya gue tuh suka nih sama mereka berusaha makanya gue tuh tau lagu-lagunya tau judul lagunya judulnya doang sama lagunya tau dan menurut gue ya judul lagu tuh emang sangat cocok dengan kehidupan pribadi masing-masing penyanyinya contohnya Ayu Tingting lagunya Alamat Palsu cocok banget kan makanya sampe sekarang gak ketemu-ketemu ya kan terus siapa Jaskia Gotik bikin lagu judulnya cukup 1 menit cocok banget ya kan makanya hubungan asmaranya gak ada yang lama itu ada gue 4 tahun kemarin pacaran tapi gagal juga siapa ya gagal juga 4 tahun laman juga SD 6 tahun siapa lagi abis itu cupi-cupita goyang basah gak usah kita bahas ya karena baru nyebut namanya aja udah basah gue keringetan 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 deg-degan takut saya ngomong ya kan deg-degan boyen keren nih judul lagunya apa? Cintamu Hoax yang Hoax itu bukan cuman lagunya tapi pendengarnya tapi emang gitu penyai dangdut tapi keren penyai dangdut itu ya penyai dangdut itu mereka tuh selain dapet fee dari manggung kadang tuh suka dapet dari saweran ya kan disawer ya kan nama om-om biasanya kan mas-mas abang-abang bapak-bapak gitu belum selesai suka disawer terus di ini dikasih gitu kan diselipin kadang ke kantong kalau misalkan kayak ting-ting jazki ya paling diselipin 300-400 ya kan oh kalau cupi-cupi tadi diselipin bisa sampai ATM-ATM nya nih suratana ijazah motor BPKB masuk semuanya tuh cuman boyen doang nih kalau disawer beda yang lain pakai duit kalau boyen pakai hasil bumi singkong pisang rambutan jadi orang nonton dangdut ada yang buat singkong tapi emang gitu penyai dangdut tuh kadang kalau misalkan kita denger lagunya tuh mau kita gak suka apapun sama dangdut pasti goyang baru denger seorang genang deng tak deng tak deng tak deng tak ya kan wah langsung apa ini apa ini gitu tiba-tiba kan suka suka ini sendiri gitu refleks gitu wah bidu aneh keluar makin maju wah bidu aneh keluar makin maju ya kan wah bidu aneh nyanyi makin maju wah bidu aneh goyang makin maju kadang sampai kelewatan panggungnya iya makanya iya makanya asaki keendakannya gitu terus banyak tuh yang viral kan kayak video-video yang nyawer tiba-tiba istrinya dateng ya kan ini makanya Arafi hati-hati jangan sering-sering denger dangdut ah takutnya kan begitu denger suara gendang gue joget gue apa bidu aneh keluar makin maju bidu aneh joget wah maju-maju di belakangnya ada Nagita ya kan DJ wear DJ wear pulang lo joget mulu lo token listrik bunyinya kenceng banget tapi yang menarik nih dari kehidupan temen-temen Facebooker kan banyak nih ada Bang Sapri tukang pantun Anwar tukang ngasak ya dulunya Arafi tukang modus banyak lah tukang-tukang disini kan saya tukang bangunan nah yang mahal itu adalah ini Bang Ruben Onsu Bang Ruben Onsu kalau misalkan yang belum tau nih dulunya tuh sempet deket sama penyanyi dangdut ya bang ya siapa namanya Juhita 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 Bahar Juhita 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 Bahar Juhita Juhita Bahar ada lagi tau ya kan yang tau orang itu doang bang deket sama Juhita Bahar tapi itu kan penyanyi dangdut Juhita Bahar tapi nikahnya sama Sarwenda ya kan deketnya sama penyanyi dangdut nikahnya sama vokalis girl band yaa eh girl band vokalis semua ya sorry sama vokalis girl band ya kan terus ntar ini emang jodoh tuh kita gak pernah ada yang tau deketnya sama siapa nikahnya sama siapa ya kan makanya nih Bang Sapri ini jangan kaget misalnya ntar deketnya penyanyi dangdut wey nikahnya waktu main gendang Jangan tawa lu jangan tawa lu eh sindal gunung Sindal gunung di pinggir jalan 60 tuh gue liat tuh tapi nih ya temen-temen ya gue tuh sebenernya karena gue peduli dengan yang namanya musik dangdut gue tuh sempet kayak agak ini nih agak kena kemarin masalah RUU permusikan jadi orang-orang banyak yang salah kaprah mengenai RUU permusikan ada temen gue bilang wah RUU permusikan kacau nih kita gak boleh nyanyi hah kita gak boleh nyanyi nyanyi mah ya boleh masa ada orang ngelarang nyanyi nih kalau misalkan orang ngelarang nyanyi nanti nyanyi jatuhnya jadi kayak kriminal gitu orang mau nyanyi aja itu jatuhnya udah kayak transaksi narkoba gitu ngumpet-ngumpet ya kan misalnya ada orang nyanyi transaksi janjian Jaskia gotik misalnya sama Yono misalnya kan Mbak Jaskia nanti janjiannya di tempat sepi ya janjian kan udah ketemu di tempat sepi ada lagu baru enggak ada lagu baru enggak ada sih tapi aman enggak daerah sini takutnya ada intel nih ntar kalau ada intel kita digerbok kayak Rafi juga aman aman gue udah sering disini udah aman yaudah mana buruan nih duitnya buruan nyanyiin udah siap ya mas Yono siap digoyang Pak Ijo, Pak Ijo, kenapa gak pulang-pulang Dinyanyiin Mungkin itu aja dari gue terima kasih buat teman-teman Terima kasih gue di get Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax